Tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi putusan sidang praparadilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal Praparadilan untuk tersangka PS. Yang kemudian yang kedua tentunya kami dari Polda Jabar penyidik akan menjalankan segala putusan Hakim pada sidang praparadilan tersangka PS. Pihak Polda Jawa Barat mengungkapkan akan mematuhi putusan Pengadilan Negeri, PN, Bandung yang menyatakan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak sah dan batal demi hukum. Hal tersebut disampaikan Kabit Humas Polda Jawa Barat, Julius Abraham Abbas merespons putusan Hakim Eman Sulaiman untuk Pegi Setiawan, Senin, 8 Juli 2024, pertama tentu dari Polda Jabar kami akan mematuhi keputusan sidang praparadilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal Praparadilan untuk tersangka PS, Pegi Setiawan, ucap Abbas. Sebelumnya, Hakim Eman Sulaiman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat membebaskan Pegi Setiawan dari seluruh sangkaan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Amar putusan itu sebagaimana termaktub dalam 9 poin yang dibacakan Hakim Eman di depan sidang praparadilan di PN Kota Bandung. Terima kasih telah menonton!